Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan MJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat MJ Channel kali ini yang akan kita bahas Mengenai calon presiden 2024 Seperti yang kita lihat teman-teman Beberapa lembaga survei telah melakukan penelitian Terkait calon presiden yang terpopuler, terkuat Dan calon presiden yang punya elektabilitas yang cukup tinggi Di antara calon-calon presiden yang ini berhasil dihitung teman-teman Yang terbaik adalah ada tiga Yaitu Pak Prabowo, Pak Anis, dan Ganjar Pranowo Ini calon presiden terkuat untuk bersaing di Pilpres 2024 Tetapi kalau kita melihat teman-teman Dua kandidat Ganjar Pranowo maupun Anis Baswedan Saat ini belum mendapatkan tiket Untuk maju di 2024 Apalagi Pak Anis Baswedan Beliau bukan kader partai politik Yang tentunya harus mencari partner partai politik yang mengusungnya Kalau Pak Prabowo Subianto tentu sudah punya tiket Karena partai gerindera ini mengusung Pak Prabowo untuk maju di 2024 Tinggal Pak Prabowo mencari partner partai lain Yang ini bisa mendapatkan suara 20% lebih Karena syarat untuk maju sebagai capres adalah Suaranya secara nasional harus didapat 20% Nah bagaimana dengan Pak Anis Baswedan? Saat ini Pak Anis pertama beliau bukan kader partai politik Dan ini tentu harus mencari partner Mencari partai politik yang bersedia mengusung Pak Anis Baswedan Demikian pula dengan Pak Ganjar Pranowo teman-teman Pak Ganjar ini di PDIP Di sana ada Puan Maharani yang banyak kader PDIP yang menginginkan Puan ini maju di 2024 Kemudian yang kedua di PDIP itu Keputusan capres, jawapres Itu adalah hak prerogatif Dari ketemu PDIP Megawati Sukarno Putri Jadi tergantung Megawati teman-teman Pilih mana antara Ganjar Pranowo ataupun Puan Maharani Kalau Puan Maharani tentu beliau adalah putrinya Ada ikatan keluarga Dan mungkin Megawati juga berpikir Apakah mungsung Puan Maharani sementara elektabilitas tidak tinggi Tetapi kalau Ganjar ini punya elektabilitas yang cukup tinggi teman-teman Nah kali ini teman-teman ada pendapat dari pengamat politik Mengenai Pak Anis Baswedan Katanya Pak Anis Baswedan ini lebih menjual Daripada kandidat yang lain Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita dari sindonyus.com teman-teman Survei capres 2024 pengamat mengatakan Kan Anis Baswedan lebih menjual Simulasi atau skenario survei Para bakal calon presiden di Pilpres 2024 Dilakukan oleh sejumlah lembaga survei beberapa waktu terakhir Dalam sejumlah survei itu hampir selalu memunculkan Tiga nama terkuat yakni Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Dalam survei publik terakhir yang digelar Lembaga Development Technology Strategis DTS Indonesia pada Februari 2022 Skenario menghadapkan dua nama head-to-head Mengrucut pada dua nama yang pasti lolos sampai putaran kedua Yaitu Anis dan Ganjar Ini simulasi teman-teman Berdasarkan survei dari DTS Jadi nanti kalau dihadapkan Pak Prabowo Anis Ganjar Maka yang berpeluang masuk putaran kedua adalah Anis Baswedan versus Ganjar Pranowo Terkait sejumlah hasil skenario kontestasi head-to-head di Pilpres 2024 tersebut Analisis politik sekaligus Direktur Eksekutif Vokpol Center Research and Consulting Pangi Sarwi Caniago Melihat peluang kompetisi dua nama justru akan terjadi pada Anis Prabowo Anis memang terlihat tren lebih bagus kedepannya ketimbang Prabowo Kalau misalnya tidak ada calon lain head-to-head versus Prabowo Tetapi kan Anis lebih menjual dan lebih punya peluang memenangkan kontestasi elektoral Ujar Pangi Sarwi saat konfirmasi Jumat 4 Maret 2022 Terkait nama-nama kepala daerah yang mendominasi potret pemilih publik sebagai calon presiden Pangi menyebutkan saat ini memang publik lebih mudah menandai calon pemimpin dari yang terlihat real dan konkret Saya melihat publik lebih mudah menilai kinerja kepala daerah karena langsung bersentuhan dengan masyarakat Real dan lebih konkret dibandingkan kedua partai dan menteri Kerjanya lebih langsung dirasakan oleh masyarakat jelasnya Itu teman-teman ada pendapat terkait peluang Anis Baswedan di 2024 yang katanya Pak Anis lebih menjual Tetapi kalau kita melihat teman-teman Berbagai kalangan memang saat ini sudah mencalonkan kandidat masing-masing Jadi kalau kita lihat dari Aceh sampai Papua ini sudah mulai bergelombang Saling mendeklarasikan calon masing-masing Ada nama Pak Anis Baswedan yang dicalonkan Ada Ganjar, ada Prabowo, kemudian Puan Maharani, Erlang Hartarto Banyaklah masyarakat yang menginginkan kandidatnya untuk maju di 2024 Tetapi berdasarkan hasil survei memang ini mengerujut ketiga nama Yaitu Prabowo, Anis, dan Ganjar Pranowo Jadi tiga nama itu Nah kalau kita melihat Pak Anis Baswedan teman-teman Sebagai gubernur DKI Jakarta Dan persoalan di Jakarta ini lebih komplek, lebih rumit dibanding dengan daerah lain Seperti di Jawa Tengah Jadi masalah yang dihadapi Pak Anis jauh lebih berat Daripada yang dihadapi oleh Ganjar Pranowo Karena ini di Ibu Kota Negara teman-teman Di Jakarta Jadi Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Di sana ada pemerintahan pusat yang berada di DKI Jakarta Kemudian pusat bisnis Dan Jakarta ini sebagai barometernya Indonesia Itu yang kita lihat teman-teman Sehingga banyak orang yang mengatakan bahwa gubernur Jakarta adalah gubernurnya Indonesia Nah dari pertimbangan seperti itu teman-teman Maka tidak salah kalau memang kan Anis ini lebih besar Daripada dua nama seperti Ganjar maupun dari Pak Prabowo Ganjar memang ini gubernur di daerah di Jawa Tengah teman-teman Tetapi masalah yang dihadapi saya pikir ini lebih komplek di Jakarta Saking banyaknya orang di Jakarta Maka yang terjadi di Jakarta itu terjadi macet, terjadi banjir Dan ini yang sering dijadikan bahan untuk menjatuhkan Pak Anis Banyak kritik yang telah disampaikan PSI kepada Pak Anis Baswedan terkait macet dan banjir Padahal kalau kita lihat macet dan banjir itu tidak hanya di Jakarta Di daerah lain pun ini juga terjadi banjir, terjadi macet Tetapi ini saya melihat tidak dikritik oleh PSI Tetapi yang dikritik Pak Anis Baswedan Jadi istilahnya PSI ini sejak dini sudah mengantisipasi terkait Pak Anis Baswedan Karena PSI ini punya kader lain, calon lain yang diusung di 2024 Misalkan PSI ini kemarin tidak sepakat dengan penundaan pemilu di 2024 Tetapi PSI ini mendukung terkait amandemen undang-undang dasar mengenai calon presiden Ini menginginkan presiden itu tiga periode Jadi sebenarnya mendukung Pak Jokowi untuk tiga periode Artinya PSI punya calon lain teman-teman Jadi tidak ke Anis atau mungkin kalau Pak Jokowi tidak bisa maju mungkin ke Ganjar Pranowo Itu teman-teman kalau kita melihat perbandingan kan peluang dari tiga calon presiden Dan nama Pak Anis ternyata ini lebih menjual untuk di Pilpres 2024 Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini